Pertemuan hari ini Tentunya ingin Bertemu dengan pihak manajemen Dan kemudian tadi kita dengarkan juga Bahwa pihak manajemen Menerima masukan dan menerima Arahan dari kami Dari Kementerian Tenaga Kerja Untuk lebih baik atau lebih memperbaiki Ketiganya ya hubungan Antara pekerja dengan manajemen Semua akan dilakukan Dan mudah-mudahan ini pelajaran Yang berharga buat kita Karena kita juga harus menjaga investasi Yang ada di Indonesia Investasi ini sangatlah berharga Dan tentunya investasi ini Tentunya sangat menunjang perekonomian bangsa kita Khususnya Provinsi Sulawesi Tengah Dan wabil khusus lagi adalah Kabupaten Morawali Farah Hadir disini Pak Bupati juga Pak Delis Pak Wakil Bupati juga adik Tadi bin juga adik Dan tadi luar biasa tenang Dan mudah-mudahan kami Dari pemerintah bisa memberikan Solusi yang terbaik Untuk bangsa dan solusi ini tentunya Dengan mediasi yang baik Dan insya Allah pekerja yang berasal dari Indonesia aman Sejahtera dan pekerja yang dari asal dari Asal China pun Bekerja dengan tenang Jadi kita ini semua sama-sama Cari makan lah mereka itu Jadi ya tentunya pihak manajemen yang harus Memfasilitasi untuk lebih baik lagi Jadi begitu Ya kemudian untuk Langkah-langkah dari Kementerian Perdana Kerja Untuk para pekerja yang saat ini Diamankan di Pores Morawali Ya saya belum mendapatkan Laporan yang jelas Tapi tadi malam Saya sudah dapat WA Ada sekitar 17 orang Yang masih diamankan oleh Pia Polisian Nah 17 orang ini Katanya informasi yang saya dapat Melakukan Tindak yang merugikan Mungkin ada pengurusakan Ada Mungkin provokasi Ada mencuri dan lain-lain Tapi saya belum bertemu dengan 17 orang ini Tapi tentunya akan kita ambil Jalan tengah ya Jalan tengah tentunya dengan Untuk yang terbaik lah Jadi kalau memang salah ya Harus menerima hukuman Tapi kalau tidak ya Kita akan berikan kebebasan Saya ingatkan lagi kepada seluruh pekerja Kalau mau melaksanakan Atau ingin melakukan suatu hal Untuk misalkan Menyalurkan aspirasinya Lakukanlah dengan baik Bertemulah dengan Pihak manajemen Tidak perlu berunjuk rasa Tidak perlu lagi melakukan Hal-hal yang Mengumpulkan orang Memaksakan orang Untuk demonstrasi Akibatnya itu kan bisa fatal Akibatnya apa Ya tadi Pengurusakan Kita tidak tahu Siapa yang bertanggung jawab Pihak-pihak dari luar masuk Ya kan Memprovokasi Sehingga tidak Jelas lagi Mana yang Buruh-murni yang mana yang bukan Ini yang harus kita jaga Nah Saya minta kepada manajemen Juga menerima Serikat Pekerja Artinya Serikat Pekerja ini Sebagai wadah Koordinasi antara pekerja Dengan Manajemen Serikat Pekerja ini Atau pekerja ini Diwakili oleh Serikat Pekerja Apakah ini memang Ada akumulasi Yang kemudian Dari posisional yasin Masalah yang tidak Tentas Lalu kemudian Meletak seperti itu Ya Kita tadi sudah melihat Bahwa akumulasi Yang bertumpuk-tumpuk Tidak ada komunikasi Akhirnya meletak Tentunya dengan Mediasi dan komunikasi Ini mudah-mudahan Yang buntu Yang tersumbat Tadi bisa Tersalurkan Jadi manajemen Juga menerima Dan memberikan Apa namanya Aspresiasi yang bagus Untuk mereka terima Sebagai masukan yang Positif buat mereka Begitu Oke cukup ya Kita mau meninjau juga nih